Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tutorial kali ini akan membahas tentang wrap nah jadi wrap sorry wrap itu dia bisa dikatakan kombinasi antara kolum dan row ya jadi maksudnya ketika si elemen itu udah map pad ke pinggir dia akan membentuk baris baru gitu jadi otomatis akan membentuk sebuah baris baru ya seperti itu di kolomnya ketika udah mepet akan membentuk sebuah baris baru gitu dan disini menggunakan project sebelumnya dan saya udah menyediakan sebuah scaffold diikuti dengan Akbar lalu disini untuk balinya saya masukin sebuah padding paddingnya itu saya kasih Edge Insert All biar semua sisinya itu ada celahnya sebesar 8 oke lalu untuk di padding saya kasih child nah di child untuk membentuk sebuah wrap langsung dibuat aja apa kelas wrap dan diikuti dengan propertinya itu atau parameternya spacing spacing ini 5 saya kasih kasih 5 dulu untuk run spacing nya 5 spacing spacing itu kalau gak salah dia space antar kolum ya dan run spacing itu space antar row gitu untuk direction nya saya menggunakan X horizontal jadi akan mengarah ke pinggir seperti itu nah di wrap itu dia seperti halnya row dan kolum dia punya children ya disini saya membentuk selesai memasukkan sebuah children children nya itu saya akan memasukkan beberapa container nah container ini lebar dan tingginya itu eh 100 masing-masing 100 dan disini warnanya itu warnanya saya ambil yang biru aja nah akan membentuk seperti yang dia umur baru itu ya seperti itu lalu kemudian setelah color di container saya akan memasukkan child dan child ini eh masukkan sebuah center lalu akan saya masukkan sebuah text dan katakanlah disini kontennya kontennya satu saya masukin text satu nah jadi kontennya ke satu gitu maksudnya style nya saya ubah kemudian text style oh disini font size nya saya ubah ke 20 oke jadi agak gedean sedikit ya seperti itu Oh sorry 30 aja deh Oke seperti ini oke baik kontennya ke satu udah dibuat selanjutnya kontennya berikutnya saya copy langsung dari sini kasih kasih koma kasih koma dulu sebelumnya biar enggak ada error kontennya kedua nah ini tinggal ganti aja dua oke nah itu pernah apa dia sudah membentuk sebuah kolom ya Nah langsung kontennya yang ketiga kalau kemudian langsung aja buat kontennya yang keempat nah disini udah kelihatan ya fungsi dari web itu karena kan kontennya yang keempat kan kalau di satu barisnya dia enggak cukup tuh spasenya makanya dia langsung masuk ke baris berikutnya otomatis membuat baris berikutnya seperti itu oke di sini saya langsung kasih aja kontennya yang lainnya saya buat kontennya yang lainnya di sini ada total 9 kotak yang dari kontennya ya di sini saya ganti keempat kelima lalu kemudian ke enam Oke 7 8 dan terakhir 9 oke nah ini hasil dari web ya ketika barisnya udah enggak muat di satu baris enggak muat dia langsung untuk baris yang berikutnya gitu dan di sini ada sembilan kotak oke saya tambahkan satu untuk yang bintang kemudian satu lagi untuk yang nol satu lagi untuk yang pagar dan jadilah keypad number seperti itu oke nah ini oke nah ini contoh dari penggunaan web ya seperti itu oke nah seperti itulah penggunaan web di flutter Terima kasih Terima kasih.